Teori evolusi adalah salah satu konsep ilmu pengetahuan yang sangat penting dan fundamental dalam memahami asal-usul dan perkembangan kehidupan di bumi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari teori evolusi sejak kecil agar dapat memahami bagaimana kehidupan muncul di bumi dengan lebih baik. Teori evolusi menjelaskan bagaimana spesies berubah dan berkembang melalui proses seleksi alam dan variasi. Seleksi alam adalah mekanisme alam yang memastikan bahwa individu yang lebih cocok untuk lingkungan mereka lebih mungkin bertahan hidup dan memperbanyak keturunan mereka. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengarah pada perubahan dan pengembangan spesies baru. Bukti untuk teori evolusi sudah sangat banyak dan meliputi berbagai bidang ilmu seperti biologi, geologi, antropologi, dan genetika. Salah satu bukti utama adalah penemuan fosil manusia purba yang menunjukkan bagaimana manusia berubah dan berkembang seiring waktu. Salah satu contohnya adalah fosil Lucy, seorang hominid yang berusia sekitar 3,2 juta tahun dan merupakan salah satu manusia purba paling terkenal. Kesamaan genetika juga menunjukkan bukti evolusi. Misalnya, kita memiliki sekitar 98 persen kesamaan DNA dengan gorila, hal ini menunjukkan bahwa kita berasal dari nenek moyang yang sama dengan spesies lain seperti gorila dan simpansi. Kemiripan ini tidak hanya terbatas pada manusia dan primata, tetapi juga terdapat pada seluruh spesies hidup yang menunjukkan hubungan evolusi antar spesies. Penemuan fosil tiktalik, sejenis ikan purba yang memiliki kaki, juga menjadi bukti penting dalam memahami evolusi. Tiktalik menunjukkan bagaimana spesies laut berubah dan berkembang menjadi spesies darat dan menjelaskan bagaimana spesies menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Mutasi dan variasi juga merupakan faktor yang memainkan peran penting dalam proses evolusi. Mutasi adalah perubahan acak pada DNA yang membentuk gen-gen yang menentukan sifat-sifat individu. Mutasi dapat menyebabkan variasi dalam sifat-sifat populasi dan dapat membawa perubahan baru dalam suatu spesies. Variasi adalah perbedaan-perbedaan individu dalam suatu populasi. Variasi dapat terjadi melalui mekanisme seperti mutasi, rekombinasi genetik, dan polipleidi. Variasi dalam sifat-sifat individu membuat setiap individu menjadi unik dan memberikan dasar untuk proses seleksi alam. Proses evolusi Homo sapien dimulai sekitar 6 juta tahun yang lalu, ketika spesies primata pertama muncul dan berkembang di Afrika. Spesies-spesies ini memiliki karakteristik yang menentukan mereka sebagai primata, seperti memiliki lima jari tangan dan kaki, dan memiliki kemampuan untuk berdiri tegak. Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa spesies primata berkembang menjadi spesies hominid, yaitu spesies yang memiliki kaki yang lebih beradaptasi untuk berjalan tegak dan berlari di atas tanah. Salah satu spesies hominid pertama yang ditemukan adalah Sahelantropus cadensis, yang hidup sekitar 6 sampai 7 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, spesies hominid berkembang menjadi spesies Australopithecus, yaitu spesies yang memiliki bentuk tubuh yang lebih mirip dengan manusia modern, dan memiliki kemampuan untuk berjalan tegak. Salah satu spesies Australopithecus yang terkenal adalah Australopithecus afarensis, seperti Lucy, yang hidup sekitar 3,2 sampai 3,9 juta tahun yang lalu. Berikutnya, spesies hominid berkembang menjadi spesies homo, yaitu spesies yang memiliki kemampuan untuk berbicara dan membuat alat-alat. Salah satu spesies homo pertama adalah Homo habilis, yang hidup sekitar 2,8 sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Spesies homo berikutnya adalah Homo erectus, yang memiliki bentuk tubuh yang lebih mirip dengan manusia modern, dan memiliki kemampuan untuk berpikir dan berbicara yang lebih baik dibandingkan dengan Homo habilis. Akhirnya, spesies homo berkembang menjadi Homo sapien, yaitu spesies manusia modern. Homo sapien memiliki kemampuan berbicara dan berpikir abstrak yang lebih canggih, membuat alat-alat dan teknologi yang lebih rumit, serta memiliki kemampuan untuk menguasai dunia melalui adaptasi dan inovasi. Homo sapien pertama kali muncul sekitar 300 ribu tahun yang lalu di Afrika, dan mulai menyebar ke seluruh dunia. Homo sapien berkembang dan menyebar ke seluruh dunia melalui proses perpindahan dan migrasi dalam jangka waktu ribuan tahun. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perpindahan dan migrasi Homo sapien, diantaranya adalah Kondisi lingkungan seperti perubahan cuaca dan perubahan iklim yang drastis dapat membuat Homo sapien berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari sumber makan yang lebih baik. Pertumbuhan populasi yang tinggi dapat memicu perpindahan dan migrasi Homo sapien untuk mencari tempat baru untuk hidup dan menyebar. Konflik dan perang antar spesies Homo sapien juga dapat memicu perpindahan dan migrasi dalam jangka waktu yang panjang. Melalui perpindahan dan migrasi ini, Homo sapien menyebar ke seluruh dunia, termasuk wilayah-wilayah seperti Asia, Australia, Eropa, dan Amerika Utara dan Selatan. Dalam proses ini, Homo sapien mengalami adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan dalam prosesnya, menghasilkan budaya dan tradisi yang unik di masing-masing wilayah. Homo sapien juga menyebar ke Indonesia sekitar 40 ribu tahun yang lalu, yakni ketika Semenanjung Malaysia, Selat Malaka, Laut Jawa, Sumatera, dan Jawa masih tertutup es. Proses migrasi Homo sapiens ke Indonesia terjadi melalui beberapa cara dan secara bergelombang, yakni Migrasi darat, salah satu teori menyatakan bahwa Homo sapiens memasuki Indonesia melalui jalur darat dari Asia. Mereka mungkin berpindah dari wilayah yang ada di sekitar Sungai Mekong dan Sungai Yangsi melalui wilayah seperti Semenanjung Malaya dan kemudian masuk ke Indonesia. Migrasi laut, teori lain menyatakan bahwa Homo sapiens memasuki Indonesia melalui jalur laut. Mereka mungkin menggunakan perahu untuk berlayar dari wilayah seperti Australia dan Papua Nugini ke Indonesia. Kombinasi migrasi darat dan laut. Ada juga teori yang menyatakan bahwa Homo sapiens memasuki Indonesia melalui kombinasi dari jalur darat dan jalur laut. Tidak ada bukti yang pasti mengenai jalur migrasi Homo sapiens ke Indonesia, tetapi beberapa bukti arkeologis seperti fosil manusia purba dan alat-alat batu yang ditemukan di beberapa situs arkeologi di Indonesia menunjukkan bahwa Homo sapiens telah ada di wilayah ini sekitar 40 ribu tahun yang lalu. Proses migrasi Homo sapiens ke Indonesia memainkan peran penting dalam evolusi dan perkembangan manusia di wilayah ini membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan membangun budaya dan tradisi yang unik. Jadi, sudah paham ya bahwa manusia modern adalah produk evolusi yang sudah terjadi selama 3,5 miliar tahun terakhir semenjak sel pertama muncul yang kita sebut sebagai Luka atau Last Common Universal Ancestor. Manusia tidak diciptakan dari sepasang manusia yang sering disebut sebagai Adam dan Hawa karena konsep penciptaan ini tidak dapat menjelaskan variasi genetik spesies Homo sapiens dari waktu ke waktu dan konsep kreasyonisme tidak bisa menjelaskan bagaimana keanekaragaman hayati bisa terjadi di muka bumi. Mutasi DNA yang terjadi secara acak selama 3,5 miliar tahun dikombinasikan dengan seleksi alam menghasilkan jutaan spesies makhluk hidup dari yang bersel satu sampai bersel banyak seperti jamur, tumbuhan, hewan, dan manusia. Itulah yang dinamakan evolusi dan evolusi itu masih terjadi, tidak berhenti. Manusia modern masih berevolusi begitu juga virus, bakteri, tumbuhan, ikan di lautan, dan semua jenis hewan yang disebabkan oleh mutasi acak dan perubahan lingkungan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.